Intro Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID Mendengar nama Palembang membuat kita ingat dengan kuliner khas yang dimilikinya yakni empe-empe Rasa yang gurih dari ikan dan olahan bumbu rempah yang pas Membuat siapa saja suka menjadikannya sebagai camilan Tetapi tidak hanya itu, Palembang menawarkan keragaman lainnya seperti wisata Keindahan alam yang ada di wilayahnya, serta berbagai keunikan yang ditemukan Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan sangat patut untuk Anda eksplor Berikut tempat wisata di Palembang yang wajib Anda kunjungi 1. Danau Ranau Danau Ranau adalah danau kedua terbesar di Sumatera setelah Danau Toba Terletak tidak begitu jauh dari Palembang sehingga mudah dijangkau Ketika tiba di sana, Anda akan menikmati jernihnya air danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau dan pegunungan Salah satunya adalah Gunung Seminung dengan tinggi 1880 mdpl Yang terlihat jelas dari Danau Ranau sehingga menjadi lokasi favorit untuk spot foto Selain itu, Anda juga bisa menikmati pemandian air panas di sini 2. Pulau Kemaro Tempat wisata ini memang sangat populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik ataupun mancanegara Di Pulau Kemaro, para wisatawan bisa mengunjungi sebuah vihara terutama untuk yang beragama Buddha Ada kisah legenda percintaan antara seorang putri dan juga pangeran dari China yang benar-benar melekat pada tempat ini Tidak hanya itu, pagoda setinggi 9 lantai yang dibangun pada tahun 2006 juga menjadi salah satu daya tarik di sini 3. Kambang Iwak Family Park Dari namanya saja sudah jelas, sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga Danau di pusat kota ini memang memiliki daya tariknya tersendiri Ada pepohonan yang rindang yang memberi kesejukan saat di pagi hari Pemandangan malam hari pun juga terlihat makin berwarna dengan air mancur dan lampu sorotnya yang warna-warni Banyak wisatawan yang datang terutama di akhir pekan Jangan lupa untuk membawa kamera agar bisa mengabadikan momen liburan Anda di sini 4. Wisata Alam Hutan Punti Kayu Menjadi satu-satunya wisata hutan di Palembang, tempat ini memang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena tempatnya yang indah Meskipun luas area sekitar 50 hektare, objek wisata alam ini memiliki beberapa fasilitas yang cukup memadai Ada jembatan kayu, perahu, atraksi gajah, hingga taman Tempat wisata yang rindang ini cocok untuk mereka yang ingin mendapat suasana yang sejuk Datanglah bersama keluarga agar memiliki quality time saat liburan 5. Arung Jeram Sungai Mana Bagi yang menyukai wisata ekstrim dan sedang mencari tempat wisata di Palembang yang cocok Nah, arung jeram ini dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata saat berlibur di kota Palembang Tempat wisata ini menyediakan paket arung jeram yang dapat kamu pilih sesuai dengan kemampuan berdasarkan tingkat kesulitan Arung jeram ini termasuk dalam salah satu wisata adrenalin di kota Palembang Maka tak heran jika banyak wisatawan yang terus berdatangan setiap harinya 6. Museum Sultan Mahmud Badarudin II Berikutnya ada tempat wisata yang sangat cocok bagi anak-anak yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II Isi museum ini akan mengenalkan kita pada sejarah kota Palembang lengkap dengan berbagai peninggalan kerajaan Lokasi tempat wisata di Palembang ini sendiri berada di Jembatan Ampera dan Benteng Kutobesak Dijamin anak-anak Anda akan semakin tertarik karena desain arsitekturnya yang unik 7. Jembatan Ampera Tak akan lengkap rasanya jika datang ke Palembang tanpa tidak menyempatkan diri ke Jembatan Ampera Jembatan yang membentang di atas Sungai Musi ini memang akan semakin cantik bila dikunjungi pada malam hari Hal ini dikarenakan banyaknya lampu-lampu cantik yang menyorok di sepanjang jembatan Sungai Musi sendiri adalah sungai terpanjang di Sumatera yang membelah Palembang menjadi dua bagian Dulunya Sungai Musi adalah sarana transportasi utama 8. The Aman Zee Water Park The Aman Zee Water Park menjadi salah satu destinasi andalan untuk banyak orang Sebab di sini para wisatawan bisa mendapatkan banyak permainan seru dan menyenangkan Wahana di water park ini begitu beragam Sehingga Anda mungkin memerlukan seharian penuh untuk menikmati semuanya Ada wahana Zimba dan juga Korap Pool Ada juga The Falls yang merupakan seluncuran sepanjang 90 meter di ketinggian 14 meter Ada Kilimanjaro Tower Kolam arus River Neal sepanjang 500 meter dan masih banyak lagi 9. Tugu Belido Lokasinya yang berada di tepian Sungai Musi dan berhadapan langsung dengan jembatan Ampera Membuat Tugu Ikan Belido ini tampak menarik perhatian Pasalnya Tugu Belido bukanlah sembarang Tugu Melainkan dijadikan sebagai ikon baru khusus untuk wisata yang ada di Palembang Sedangkan ikan Belido sendiri merupakan hewan yang banyak ditemukan di Sungai Musi Meski kini sudah semakin langka 10. Bukit Siguntang Pergi ke Palembang juga cocok bagi pecinta pegunungan dan suasana asri Karena disini terdapat Bukit Siguntang Berada di ketinggian 30 meter di atas permukaan laut Suasana tempat wisata di Palembang yang satu ini begitu indah dan sejuk Rupanya dulu Bukit ini dipercaya sebagai tempat untuk bermeditasi Selain itu terdapat pula makam bangsawan pendiri kota Palembang Maka tak heran bila tempat ini dianggap sebagai daerah yang sakral 11. Air Terjun Bidadari Dengan ketinggian 30 meter, keindahan air terjun Bidadari ini mampu menghipnotis para wisatawan Di tepinya ditumbuhi pohon-pohon rindang yang membentuk sebuah gua Sehingga membuat suasananya semakin teduh, ditambah banyaknya burung dan kupu-kupu berterbangan di sana Akar-akar pohon yang bergantungan di tepi sungai dengan indahnya menambah sisi unik dari tempat ini Selain pohon mahoni, tumbuh juga pohon bambu yang menambah keasriannya 12. Goa Putri Bagi kamu yang memiliki jiwa petualangan dan tertarik dengan hal baru Tampaknya berkunjung ke Goa Putri bisa menjadi alternatif terbaik Goa yang telah berumur sekitar 350 tahunan ini memiliki panjang kurang lebih 150 meter Saat menelusuri lebih dalam, wisatawan akan menemukan sebuah batu yang diberi nama Batu Putri Konon batu tersebut merupakan jelmaan dari Putri Balian yang berubah akibat terkena sumpah sipahit lidah 13. Air Terjun Maung Dengan ketinggian hampir mencapai 80 meter, air terjun ini memang dipuja oleh banyak wisatawan karena keindahannya Ada yang paling cantik dari air terjun Maung Yakni adanya aliran air terjun yang terbagi-bagi oleh dinding jurang dan juga rumput nan hijau yang mampu memanjakan mata Tempat wisata ini terbilang cukup ramai karena adanya panorama alam yang indah Tak sedikit mereka yang datang untuk mencari spot foto di sekitar lokasi 14. Air Terjun Lematang Indah Wisata air terjun Lematang Indah ini diketahui menjadi salah satu objek wisata alam andalan yang ada di Sumatera Selatan Dengan ketinggian mencapai 40 meter dan memiliki panorama yang hijau di sekitar lokasi wisata Tempat wisata air terjun ini sangatlah ramai dikunjungi oleh wisatawan asing dan lokal Air terjun Lematang Indah ini berlokasi di kota pagar alam Wisata alam berupa air terjun ini sangat cocok kamu kunjungi karena pemandangannya yang begitu indah dan menawan 15. Gunung Dempo Tempat wisata lain yang dapat Anda kunjungi ketika berlibur di kota Palembang adalah Gunung Dempo Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 3.159 mdpl Yang memiliki pemandangan indah dengan adanya kebun teh berhektar-hektar Uniknya, kawah di gunung ini juga bisa berubah warna sewaktu-waktu Kadang berwarna putih, biru, ataupun hijau Sementara di dekat gunung ini juga terdapat sebuah kampung ampat yang kebanyakan warganya adalah suku Jawa Dari 15 destinasi wisata di Palembang ini, beberapa di antaranya memang begitu menarik hati ya Ada keindahan dari wisata alam yang ditawarkan Ada juga wisata buatan yang dikelola dengan baik untuk warga sekitar Tak heran jika nama Palembang juga dikenal hingga masyarakat luar negeri karena kekayaan alam yang dimilikinya Nikmati berlibur bersama keluarga dan orang tersayang dengan perjalanan ke Palembang Serta menjelajah tempat-tempat bersejarah yang ada di sana Sok, sampai jumpa di video ini Sub indo by broth3rmax